Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa Tetap cari ya Allahu Akbar Alhamdulillah hari ini kita akan belajar pikir Nah sebelum mulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kepahaman Amin Kita lanjutkan ya teman-teman Nah hari ini kita akan belajar keutamaan Salat berjamaah Nah teman-teman kita lanjutkan ya Salat berjamaah adalah ketika beberapa orang yang melaksanakan salat dipimpin oleh imam Ketika salah seorang dari sekumpulan orang memimpin sholat mereka Maka itulah yang disebut dengan berjamaah Salat berjamaah Salat berjamaah wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan Nah ujur-ujur yang memperbolehkan untuk tidak menghadiri salat cum'at dan salat berjamaah Yang pertama sakit yang memberatkan dan tidak tertahankan Yang kedua menahan membuang air kecil atau buang air besar karena bisa menghilangkan kehusuan dalam sholat Yang ketiga mengkhawatirkan keselamatan diri atau orang lain Seperti orang yang mengkhawatirkan musuh yang di tengah mengintai atau berniat jahat Nah hukum sholat berjamaah Keutamaan sholat berjamaah ini amat besar Sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW Salat berjamaah lebih akul daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat Hadis riwayat muslim Nah anjuran sholat lima waktu berjamaah juga disertai dengan peringatan bagi mereka yang mampu mengerjakan Tetapi sengaja meninggalkannya Sebagaimana diriwayatkan Abu Jal al-Ghifari Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Tidaklah tiga orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok Tapi tidak melakukan sholat berjamaah Kecuali setan telah menguasai mereka Hendaknya, hendaklah kalian berjamaah Sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawannya Hadis riwayat Abu Dawud Dan ngasai Teman-teman disini Usaja sudah menyediakan projek untuk teman-teman Nah tugasnya teman-teman adalah Apa saja keutamaan sholat berjamaah Nah teman-teman selamat mengerjakan ya Usaja tunduk projeknya teman-teman Nah untuk kesimpulannya Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama Baik dua orang atau lebih dengan memilih seorang imam untuk memimpin Hikmahnya Kebaikan sholat berjamaah itu memiliki sholat sendirian Ya teman-teman selamat mengerjakan projek ya Tetap semangat belajar di rumahnya Kita tutup dulu untuk pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Amin Usaja tutup dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh